Gak tau berapa... Ah, bukan hektare lagi, mungkin peribuan hektare ya, teman-teman. Tapi kok gak ada yang kerja kayaknya ini, apa mangkrak lagi ya. Assalamualaikum, teman-teman. Gimana kebar kalian semua? Mudah-mudahan semua sehat walafia. Nah, teman-teman. Jadi, sekarang saya mau ke Kingdom Tower ya. Jadi, Kingdom Tower ini yang digadang-gadangkan akan menjadi tower tertinggi di dunia mengalahkan Burj Khalifah ya. Yang ada di Dubai. Tapi, sebenarnya belum selesai ya. Masih mungkin sekitar ya 45-50%. Karena memang sempat mangkrak juga. Menurut informasi sih ada permasalahan intern lah. Gak tau ya. Nah, kebetulan saya mau ke arah sana sekarang. Dan, gak tau ya ada akses atau enggak. Kalau dulu sih memang ditutup ya. Gak diperbolehkan. Karena mungkin banyak sekali alat-alat berat. Ya, pokoknya barang-barang berharga lah. Jadi, gak ada akses, banyak security. Walaupun begitu, walaupun saya gak bisa masuk. Soalnya kan itu tinggi banget ya. Dari jedah city center aja kelihatan gitu. Jadi, apalagi mungkin jarak 50-100 meter aja udah kelihatan lah. Jadi, walaupun dari jauh, intinya saya ada di area itu gitu. Mau menunjukkan ke teman-teman semua seperti apa sekarang. Dan, saya juga mau menandai bahwa saya pernah kesana sebelum jadi ya. Mungkin 2030 saya masih di Arab Saudi ataupun saya udah pulang walau alam. Yang pasti sebelumnya saya sudah pernah kesana. Oke. Jadi, buat teman-teman yang kepingin tahu silahkan di like, comment, share dan juga subscribe ya teman-teman. Pokoknya yuk, kita jaskin kesana sekarang. Saya sudah agak deket ya. Ini bisa teman-teman lihat. Di sebelah kanan saya ini, ini pagar yang nanti tanahnya itu menyambung ke tower itu ya. Coba teman-teman bayangkan gitu. Mungkin ini bisa dipenuhkan satu desa lah ya. Satu kampung mungkin tuh lihat. Ya, sebenarnya masih agak jauh kok towernya itu. Tapi, tanahnya itu sampai sini ya. Masya Allah. Dan ini katanya sih, pertamanya ini semua adalah milik salah seorang Amir lah. Tidak bisa disebutkan namanya. Pasti udah pada tau lah. Jadi, setelah pembangunan, ini diambil oleh pemerintah sekarang ya teman-teman. Jadi, sekarang sini bilangnya hukumah ya. Jadi, yang ambil alih semua sekarang, pemerintah Arab Saudi dulu itu, ya tower itu adalah milik berseorangan ya. Amir ya, anak dari raja teman-teman. Tuh, lihat teman-teman. Ini gimana ini? Tanah sampai... Aduh, kalau orang Sunda mau bluk-bluk gitu ya. Sampai... Tidak tahu berapa... Ah, bukan hektare lagi. Mungkin ribuan hektare ya, teman-teman. Nah, ini sudah agak deket ya, teman-teman. Cuma tidak tahu ada akses atau tidak ke dalam ya. Mudah-mudahan saja bisa. Tapi tidak tahu. Tuh, ini baru... Ya, mungkin berapa persen ya? Mungkin 60 persen lah. Kalau untuk ketinggiannya. Tapi kalau untuk keseluruhannya mungkin masih sekitar 50 persenan lah. Oh, ternyata ditutup, teman-teman ya. Tidak bisa. Tuh. Dan... Ini, kalau tidak salah, kira-kira sekitar 60 lantai. Cuma Anda bayangkan, 60 lantai ke atas. Dan katanya, ini nanti akan mengalahkan Burs Halifah ya. Tower Halifah yang ada di Dubai guys. Tuh ya. Jadi, ya masih banyak teman-teman. Masih banyak... Apa namanya? Pengerjaan lah. Karena memang... Ini prosesnya... Sampai 2030... Tower ini... Harus selesai ya. Jadi, masih ada sisa... 7 tahunan lagi. Tuh, teman-teman. Tidak ada akses ya. Aduh... Ini bener sudah dekat saya tuh. Jalan-jalannya jadi ditutup semua. Nah, teman-teman. Jadi, sekarang saya mungkin ini... Jarak sekitar... Berapa ya? Mungkin ada 200 meter... Dari si bangunan ini. Tuh. Jadi, bangunan ini memang... Sempet mangkrak ya, teman-teman. Karena... Memang menurut informasi... Si bangunan ini... Ada permasalahan intern lah. Gitu ya. Antara pemilik... Awal dengan pemerintah. Dan menurut... Informasi sekarang orang sini... Bahwa ini sudah diambil oleh pemerintah ya. Jadi, dilanjutin oleh pemerintah. Jadi, dibangun oleh pemerintah. Dan Masya Allah, Tahu Baruq Allah ya. Nah, ini jalan-jalannya pun... Baru-baru semua. Seperti lampu-lampu merah. Belum... Belum di... Belum digunakan ya. Dan kebayang nanti ini mungkin... Satu tempat ini bisa dibilang... Mungkin satu kota aja ya. Karena ini memang pinggiran jeda. Dekat dengan... Laut juga. Tuh. Masya Allah, Tahu Baruq Allah ya, teman-teman. Naik lift-nya gitu kayaknya takut banget kalau ke lantai terakhir ya. Tapi kok nggak ada yang kerja kayaknya. Ini pemangkrak lagi ya. Tapi security banyak, teman-teman. Kan ini akses jalan tuh. Di depannya itu... Security semua. Nanti kan kalau saya masuk ke dalam takutnya... Mau ngambil apa-apa. Apalagi... Ngamerah-ngamerah takutnya disangka pencuri ya kan. Nanti saya bahaya. Tuh ya. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi masih... Dalam proses mungkin sekitar... Berapa ya. Mungkin yang 50% lah. Sisanya 50% lagi. Mungkin kayak... Ya finishing lah. Kalau ketinggiannya kayaknya... Mungkin tinggal ke atas sedikit ya. Kalau yang bawah udah kayaknya nih. Tinggal bagian tower atasnya kayaknya. Soalnya di... Itunya... Di fotonya itu agak runcing ke atasnya itu ya. Nah gitu ya, teman-teman. Dan ini bener-bener luas banget. Jadi bisa dibilang... Mungkin satu kampung lah. Untuk ini saja. Dan ini dulu... Ini milik salah satu anak dari... Raja ya. Dan pengusaha terkenal juga di Arab Saudi. Nah gitu teman-teman. Dan di seberangnya sini nih. Ini pemukiman yang masih kosong ya. Masih banyak pembangunan baru. Dan... Ya mungkin... Kalau di atas 2030... Ini tempat... Akan sangat super-super mahal. Tapi kalau sekarang... Karena masih banyak kosong... Masih murah di sini. Banyak yang pindah ke sini makanya teman-teman. Tapi kalau di atas 2030... Dijamin ya. Nah jadi kalau buat... Invest tanah, investasi... Beli di sini. Kebanyakan orang-orang Arab itu. Walaupun belum dibangun... Mereka beli-beli di sini buat... Jangka panjang. Karena ini... Nanti... Salah satu tempat wisata juga. Teman-teman ya. Masya Allah. Ya udahlah. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Tuh... Bangunannya jadi... Masih... Cukup banyak lah. Mungkin sekitar 7 tahun. Ya mungkin selesai. Karena... Anggarannya 2030. Nah teman-teman... Jadi kita pulang saja. Karena tidak ada akses ke dalam. Memaksa juga berbahaya. Nanti disangka... Pencuri. Karena ini bukan main-main ya. Yang punyanya juga... Pemerintah guys. Jadi... Berhati-hati. Sebenarnya saya bikin video juga agak... Agak gimana gitu. Lebih takut ya. Yaudah. Kita pulang saja. Nah jadi ini berada di daerah... Abhur ya teman-teman. Jadi ini di daerah Abhur. Di Abhur ini... Dekat dengan area wisata. Banyak sekali private villa ya. Jadi banyak... Orang-orang yang bikin usaha-usaha... Villa fikir pantai gitu. Ada yang disewakan. Yang milik pribadi gitu. Nah persis di depan saya itu... Semua villa-villa yang disewakan. Memang daerah ini sebenarnya... Tukat wisata ya. Khususnya untuk orang-orang... Di sini. Nah itu... Nih... Yang di depan saya aja ini. Untuk dia... Nah itu... Di seberang sananya itu... Mautu. Jadi bisa berenang. Begitu. Oke teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Melihat dari dekat... Calon gedung pencakar langit di Arab Saudi. Jadi... Masih dalam prosesnya. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan... Terima kasih.